Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang ingin bekerja untuk menuju ke sana. Ini ironis, tapi upline saya sering mengatakan bahwa 95% kesuksesan kita itu ditentukan oleh impian dan sikap. Kalau impian, kayaknya channel kami juga sudah banyak membahas tentang impian. Tapi di video ini kita akan membahas tentang sikap. Ya sikap apa nih? Terutamanya sikap pada saat kita berhubungan sama prospek. Berhubungan sama calon member kita. Berhubungan dengan calon pembeli kita. Apa yang perlu kita lakukan pada saat kita susah banget untuk meyakinkan mereka. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik. Dan juga salah seorang peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Dalam kondisi ideal, kita mengajak teman kita ke pertemuan. Dan di pertemuan ada upline kita, ada tim bisnis. Dan dia disemangati, dia dimotivasi, dia diberikan penjelasan tentang bisnisnya. Dia tertarik pulang dari pertemuan, dia gabung. Kalau nggak besok paginya dia bergabung. Itu kondisi ideal. Nah tapi seringkali apa yang terjadi adalah kita mengalami kesulitan pada saat kita ingin mengajak teman kita ke pertemuan. Nah, jangan kan bicara mengajak dia untuk bergabung, ngajak ke pertemuan aja kayaknya seringkali agak sulit. Dan bisa jadi ini masalah sikap. Nah apa yang saya maksud? Yang maksud saya ini kayak gini, kebanyakan di antara kita sebagai distributor awam memiliki orientasi bahwa kita pengen make money fast. Pengen dapet duit dengan cepat. Dan orientasinya adalah kalau gue rekrut, gue dapet duit. Ya jadi mereka bekerja membabi buta dengan orientasi mencari mangsa. Nah ini tidak bisa dikatakan benar, tapi juga tidak bisa dikatakan salah. Literally secara harfiah memang betul kita perlu mencari anggota untuk mengembangkan bisnis kita. Tapi seringkali yang dilakukan oleh para distributor awam ini, mereka memiliki orientasi untuk membabi buta. Yang penting lo join, gue untung. Nah pola pikir seperti itulah, sikap seperti itulah yang menghambat pertumbuhan bisnis. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk orang tersebut bergabung. Apakah dia bakal tertarik? Seringkali tidak. Karena sikap kita saja melihat mereka itu udah bagaikan mangsa. Apakah pola kerja seperti ini bisa dijalankan dalam jangka waktu panjang? No. Secara jangka pendek ya, ini akan menghasilkan keuntungan buat Anda. Apalagi ketika Anda melakukan dalam jumlah besar, ini sangat menguntungkan. Tapi apakah ini sustainable? Apakah ini bakal bisa bertahan untuk jangka panjang? No. Dari pengalaman saya, jawabannya adalah tidak. Karena sangat sederhana Anda akan kehabisan mangsa. Sikap seperti ini juga yang mencoreng nama bisnis MLM, yang merusak nama bisnis MLM di mata masyarakat. Karena orientasinya hanya disuruh rekrut, gabung, yang penting upline yang untung. Nah, saya nggak bisa mengatakan bahwa semua MLM baik, saya juga nggak bisa mengatakan bahwa semua MLM salah. Tapi seringkali apa yang terjadi adalah perusahaan MLM-nya udah bagus, produk MLM-nya sudah bagus, marketing plannya sudah fantastis, tapi kesalahan ini sering dilakukan oleh para distributornya sendiri. Ada yang secara sengaja memiliki orientasi seperti itu, ada juga distributor-distributor yang secara tidak sengaja melakukan sikap seperti itu. Sikap mencari mangsa inilah yang perlu kita perbaik. Saya di sini sedang berbagi kepada Anda, bukan berarti saya juga sudah perfect dalam masalah ini. No, 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 no. Saya juga nggak perfect, saya juga dalam karir saya sedang bertumbuh. Dan saya ingin membagikan kepada Anda, dan siapa tahu kita bisa bertumbuh bersama. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ini sangat sederhana sekali. Kita perlu memberikan nilai tambah kepada prospek kita. Sikap ini saja yang perlu kita ubah. Daripada kita punya pola pikir bahwa ini adalah bisnis cari mangsa, kita ubah pola pikir tersebut dengan kita memberikan bisnis ini kepada akarnya bisnis ini. Dasarnya bisnis ini adalah kita bisa passive income jika kita memberikan nilai tambah dan menyelesaikan masalah downline-downline kita. Nah, Anda mungkin pada saat Anda menawarkan kepada relasi ataupun saudara Anda, mereka mungkin memiliki masalah yang bisa Anda selesaikan dengan produk. Mereka mungkin memiliki masalah finansial yang bisa Anda bantu dan selesaikan dengan bisnis plan Anda. Mereka mungkin memiliki masalah dari emosional ataupun masalah tentang pengen berbicara atau berkomunikasi depan muka umum yang bisa dibantu oleh support system Anda. Nah, jadi Anda perlu mencari solusi bagi masalah mereka. Ya, ganti pola pikirnya. Jangan punya pola pikir bahwa kita cari mangsa, dia gabung, gue untung. Enggak. Balik. Rubah. Kita berikan dulu. Kita tawarkan dulu. Kita berikan kemampuan kita dulu. Bantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Dan setelah itu baru kita dapat untungnya. Jadi kalau dulu kita punya pola pikir adalah dia gabung, gue dapat duit, orientasinya di kita. Tapi sekarang kita rubah pola pikirnya adalah orientasinya di dia. Ya, jadi dia orang paling penting dalam bisnis kita. Dalam penawaran ini bukan kita, tapi dia. Pada saat kita punya, merubah pola pikir kita seperti itu, saya yakin akan jauh lebih mudah. Memang mungkin di awal ini terlihat seperti terbalik ya. Kan kita jalanin bisnis ini harus gue dong yang untung. No. Enggak. Terbalik. Pada saat Anda bisa mementingkan customer Anda, Anda bisa mementingkan konsumen Anda. Anda bisa mementingkan downline Anda. Nanti downline Anda akan menjaga Anda. Downline Anda akan merawat Anda. Konsumen Anda akan merawat Anda. Terbalik. Ya, jadi Anda di awal Anda yang memikirkan mereka. Customer is king. Dimana-mana Anda juga mungkin sudah pernah dengar. Ya, kalau dalam cerita ini mungkin downline is king ya. Bukan Anda memikirkan diri Anda sendiri. Dewe-dewe. No, 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 no. Terbalik. Saya rasa dengan kita berdua. Ya, saya dan Anda. Dengan kita sebagai satu komunitas. Pertama mungkin dimulai dari saya dan Anda dari berdua. Terus pada saat Anda membagikan video ini kepada tim Anda. Dan Anda berdua bersama dia. Nanti jadi kita bertiga. Ya, nanti berempat, berlima. Nah, pada saat kita sebagai sebuah komunitas bisnis MLM. Walaupun kita mungkin beda perusahaan. Walaupun mungkin kita beda tim bisnis. Tapi kalau kita bisa merubah cara kerja kita kepada sikap kita pada saat prospek kita ini. Saya yakin dalam waktu singkat, mungkin satu tahun, mungkin dua tahun, citra bisnis MLM ini akan bertumbuh. Akan menjadi profesional. Orang akan menganggap tinggi bisnis MLM. Yang berubah apa? Marketing plannya akan sama, produknya akan sama. Yang akan berubah adalah sikap kita bersama pada saat kita memiliki sikap profesional. Bisnis MLM ini bisnis yang bisa dihormati. Cuma seringkali kita dianggap sepele sama konsumen kita. Kita dianggap sepele sama prospek kita. Karena segelintir orang yang memiliki orientasi mencari mangsa. Nah, hari ini jika Anda memiliki orientasi mencari mangsa. Saya tidak ingin menyalahkan Anda. No. Anda hari ini sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih profesional. Nah, siapa tahu. Dengan Anda melakukan perubahan hari ini. Anda akan melihat perubahan yang fantastis yang terjadi dalam bisnis Anda dalam beberapa bulan ke depan. Semua dimulai dari saya dan Anda. Setelah Anda menyadari dan Anda sudah memiliki sikap yang luar biasa. Sekarang saatnya Anda membagikan video ini kepada tim Anda. Kepada orang-orang yang juga memiliki orientasi mencari mangsa. Jelaskan kepada mereka bahwa sistem mencari mangsa ini tidak akan bertahan lama. Bagikan video ini. Dan pertanyaan hari ini untuk Anda adalah apakah Anda bersedia untuk merubah sikap Anda. Berikan jawaban Anda di kolom komentar. Dan kami juga ada beberapa video yang kami yakin akan membantu Anda dalam pertumbuhan bisnis Anda. Saya Raja Derenani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!